Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah banyak yang tahu akan legenda ajian Pancasona yang dimiliki oleh tokoh pewayangan Subali. Selain Raden Subali, ajian legendaris Pancasona ternyata juga diketahui dimiliki tokoh-tokoh legendaris Nusantara. Pancasona sendiri memiliki daya magis, di mana pemilik ajian ini tidak akan mati selama tubuhnya masih menyentuh bumi, serta terpapar angin dan setiap terluka akan segera pulih kembali seperti sediakala. Tapi alangkah baiknya sebelum kita simak videonya sampai selesai. Silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi video berikutnya dari kami. Ponon, untuk memiliki ajian ini membutuhkan usaha yang ekstra keras, karena untuk menggunakan ajian ini memerlukan konsentrasi, kesabaran dan tingkat laku yang cukup tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pancasona berasal dari kata benda. Ajian Pancasona merupakan mantra yang menyebabkan seseorang yang telah mati bisa hidup kembali. Dengan masuknya kata Pancasona dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksudnya ilmu ini memang benar-benar ada di Indonesia, bukan mitos, legenda, cerita rakyat atau isapan jempol belaka. Dari sisi kekuatannya, ilmu Pancasona mirip dengan ajian Rawa Rontek, di mana pemilik ilmu tersebut tidak akan mati selama jasa tubuhnya yang meninggal terkena tanah. Kedua, ilmu ini sangat eksis pada zaman kerajaan Malwapati yang dipimpin Prabu Angling Dharma. Bersamaan dengan resahnya kalangan pendekar untuk menandingi ajian sakti Mandraguna Rengkah Gunung. Pada zaman dahulu kala, ada seorang resi setengah manusia dan setengah kera bernama resi Subali yang konon memiliki ajian Pancasona. Ilmu itu kemudian diberikan kepada Raja Rahwana atau Prabu Dasamuka. Namun, ajian Pancasona kemudian disalahgunakan Dasamuka untuk kejahatan. Dia menjadi tidak bisa dibunuh, tidak bisa dikalahkan. Padahal, ilmu kesaktian apapun semestinya digunakan untuk kebaikan. Sebagai hukuman, Rahwana kemudian mendapatkan hukuman pahit dari dewa. Tubuhnya dipasung dan dijepit dua gunung besar hingga ribuan tahun lamanya. Sejak peristiwa itu, tidak ada lagi orang yang memiliki ajian Pancasona. Hingga suatu ketika pada zaman Prabu Angling Dharma pada sekitar tahun 1100 Masei, hiduplah kisah tentang Dur Gandini dan Sudawirat yang secara sewenang-menang menggunakan ilmu Rengkah Gunung untuk kejahatan. Salah satu korbannya adalah Mahasura dan anaknya, Galuh. Sudawati, istri Mahasura tidak terima suami dan anaknya dibunuh dengan ajian Rengkah Gunung hingga tewas secara mengenaskan. Sudawati kemudian bertapa, tidak makan tidak minum hingga ditemui dengan Batara Wisnu yang dipanggil dengan nama Romo Pangeran. Sudawati meminta petunjuk untuk mengalahkan ajian Rengkah Gunung. Namun, Romo Pangeran mengatakan bila Rengkah Gunung hanya bisa dikalahkan Rengkah Gunung dan ilmu itu tidak diberikan lagi kepada siapapun. Tapi, ada satu ajian yang bisa menandinginya, yaitu Pancasona. Sudawati kemudian melanjutkan bertapa, dijemput dua malaikat dan diantarkan kepada resi Subali di alam gaib. Sukma Sudawati diajak terbang, setelah berjanji tidak akan menggunakan untuk kejahatan dan menjadi seorang pertapa. Setelah mengalahkan Dur Gandini, Sudawati akhirnya mendapatkan ajian Pancasona. Terbukti, ketika Sudawati bertarung dengan Dur Gandini dan muridnya, dia bisa hidup kembali setelah terkena dua kali ajian Rengkah Gunung. Selain bisa hidup lagi, ilmu ini ternyata bisa memperkuat silat atau daya tarung seseorang. Sejumlah kalangan spiritual menyebut ajian Pancasona berasal dari Prabu Angling Dharma. Namun, sejarah dan asal mula ilmu tersebut masih simpang siur sehingga fakta kebenarannya masih dipertanyakan. Seiring perkembangan zaman modern sekarang ini, banyak orang kemudian mencoba untuk belajar ilmu Pancasona melalui pengambilan mustika benda gaib hingga menjalani ritual puasa maupun tanpa puasa. Anehnya, banyak orang zaman sekarang yang mencari amalan atau mantra ilmu Pancasona menurut Islam untuk belajar. Padahal, dalam pandangan Islam, baik Al-Quran maupun hadith sama sekali tidak ditemukan ada ilmu semacam itu. Malah ada lagi yang mengaitkan ajian Pancasona dengan kanjem Sunan Kalijaga. Tidak tahu apakah dulu Sunan Kalijaga punya ilmu ini atau tidak, tetapi data literasi menunjukkan tidak ada kaitannya ajian Pancasona dan Sunan Kalijaga. Itulah ulasan singkat kali ini tentang ajian Pancasona, dan ternyata itu memang benar ada di dunia nyata, dan bukan hal mitos. Semoga pembahasan kali ini menambah sedikit pengetahuan untuk kita, bahwasannya pada zaman dahulu di Indonesia ini mempunyai sebuah cerita nyata yang sangat elegan. Terima kasih sudah menyimat sampai selesai. Tunggu pembahasan di video berikutnya.